Stop lamp LED pada bagian atas mobil Kia Sorento ini tidak berfungsi dengan semestinya. Pada saat rem diinjak, ternyata lampu bagian atas itu tidak berfungsi. Pada video kali ini, gue akan memberikan solusi yang benar-benar menguntungkan buat kalian. Daripada kalian harus mengorogoh kocek yang lebih dalam untuk mengganti high mount ini dengan harga di atas 1 jutaan, lebih baik kalian ikuti terus video ini untuk mereparasinya. Dalam proses memperbaikinya, kita harus membuka pintu bagasi dulu pastinya. Kemudian, dibalik pintu bagasi ini ada trim plastik yang harus kita congkel. Di sini gue menggunakan alat bantu plastik yang memang diperuntukkan untuk mencongkel-congkel bagian trim-trim mobil. Dan di sini ada 3 buah baut yang harus kita buka. Bautnya berwarna hitam dan kita membukanya menggunakan kunci berukuran 10 mm. Ketika baut ini sudah terlepas, maka kita harus mendorong bagian plastik yang berwarna putih ini ke arah luar. Dan nantinya, lampu akan nonjol seperti ini. Pada bagian soketnya, langsung aja kita pencet untuk mencopot soket daripada mobilnya. Dan lampu high mount ini sudah terlepas dari mobil. Sekarang kita lakukan eksekusi pembongkaran dengan membuka 2 buah baut di bagian kanan dan kirinya. Menggunakan obeng plus. Sebagai bahan informasi, bahwa pada bagian stop lamp ini, mikanya sebetulnya tidak bisa dibongkar. Dan dia menggunakan lamp kering. Makanya, di sini gue menggunakan bantuan cutter untuk membukanya secara perlahan dan hati-hati. Setelah bagian mica ini terlepas, maka gue mencongkel pada bagian dalamnya ini yang terdapat LED-nya. Dan gue langsung menggunting kabel yang menyangkutkan dia untuk tidak bisa terlepas. Dan kabelnya langsung gue keluarin, karena nanti akan gue lakukan repair. Pada bagian dalam ini, terdapat PCB LED yang terdapat komponen elektronik juga. Dan gue duga di bagian stop lamp atas ini, sudah kemasukan air. Makanya di bagian mica dan dalamnya itu, banyak banget karat ataupun kerak-kerak. Melihat dari bagian PCB ini, bahwa PCB ini sudah terendam air. Boleh jadi, LED yang ada di dalamnya dan beberapa transistor yang ada di dalamnya pun ikut hangus dan konslet. Karena tersambar air, ataupun bisa jadi terendam. Di bagian ini sudah banyak karat-karat dan juga mungkin transistor ini sudah mati. Makanya, gue memutuskan untuk tidak menggunakan PCB ini lagi. Melainkan akan gue ganti menggunakan lampu yang memang sudah gue sediakan sebelumnya. Dan pada bagian reflektor ini, ternyata sudah tidak mengkilat lagi, alias krum-krumannya sudah mulai rontok. Maka dari itu, sekarang kita lakukan pembaruan untuk bagian reflektor ini. Untuk memperbaharui reflektor ini, disini gue menggunakan cairan krum bakar. Krum bakar ini bisa kalian dapatkan di online shop, mungkin harganya sekitar Rp70.000-Rp80.000an untuk satu botolnya. Dan untuk link pembeliannya, gue juga lupa, gue beli di toko online yang mana. Untuk cara pakainya, kalian tinggal mengoleskan saja kepada bagian reflektor ini. Dan nantinya untuk proses pematangannya itu bisa menggunakan api. Dan disini, gue sudah sediakan kompor ataupun api kecil yang nanti akan gue panaskan ke bagian permukaan ini. Terima kasih telah menonton! Bagian reflektor ini sudah kembali seperti semula. Bagian dalamnya sudah mengkilat dan bisa memantulkan cahaya yang nantinya dihasilkan dari lampu LED yang akan gue pasang di bagian dalamnya. Untuk bagian LED-nya, disini gue menggunakan LED strip. Nah, LED strip ini bisa kalian dapatkan di toko listrik dekat rumah kalian. Bilang aja mau beli LED strip yang untuk indoor. Perbedaannya indoor dan outdoor, kalau outdoor kalian tidak akan bisa memasangkan untuk di bagian high mount ini. Sedangkan untuk yang indoor, indoor tidak menggunakan silikon ataupun pelindung pada bagian luar LED-nya. Jadi LED-nya itu bisa kalian masukkan ke dalam bagian lubang-lubang sini. Dan untuk LED strip ini harganya sekitar Rp20.000an jika kalian beli 1 meter. Tapi jika kalian beli 1 roll seperti ini harganya kurang lebih sekitar Rp50.000an dengan panjang 5 meter. Dalam proses pemasangannya, disini gue menggunakan bantuan lamp power glue ataupun lamp besi yang nantinya akan kita lamp pada bagian pinggir-pinggir mata untuk silet ini. Dan untuk pemasangannya dilongkap satu mata-satu mata baru dimasukkan ke bagian lubangnya. Dan untuk bagian ujungnya nanti, kita akan melakukan penyolderan untuk kita sambungkan kepada bagian kabel yang nantinya kita akan keluarkan melalui bagian bodi high mount stop lamp Kia Sorento ini. Untuk mengatasi bagian baut yang terhalang lampu LED, nah lampu LED ini langsung aja kita pinggirin menggunakan jari. Jadi nanti sisi lubang ini tidak akan mengalingi lampu LED. Ataupun nanti bautnya bisa langsung masuk ke bagian mounting lubang ini. Terima kasih telah menonton! Dalam proses pemasangan micanya, micanya sendiri gue memberikan sealer berwarna hitam. Dan nantinya mungkin akan banyak kelebihan sealer ini di bagian pinggir-pinggirnya. Dan nanti kita wajib membersihkannya agar terlihat rapi dan seperti orisinil. Setelah gue sealer seperti ini, gue mendiamkannya mungkin sekitar 3-4 jam. Dan inilah hasilnya. High mount sudah berhasil hidup. Dan sekarang sudah siap gue aplikasikan kembali kepada Kia Sorento yang tercinta ini. Untuk bagian pinggir-pinggirnya di bagian luar, disini gue menggunakan sealer berwarna hitam agar tidak masuk air. Dan untuk bagian kabelnya sendiri, disini kabel yang berwarna hijau dan coklat itu bawaan mobil. Sedangkan bawaan warna hitam dan merah itu ialah kabel buatan gue. Dan gue lakukan penyambungan ke bagian soketnya. Dengan sudah bisa berhasil melakukan reparasi pada bagian high mount LED stop lamp Kia Sorento ini, gue sudah bisa berhemat mungkin banyak banget ya. Karena high mount Kia Sorento ini gue cek di pasaran itu harga sekitar Rp 1.500.000 yang paling murah. Sedangkan proses reparasi yang gue lakukan tidak menghabiskan dana lebih dari Rp 50.000. Dan lampu ini sudah berfungsi kembali sebagaimana mestinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati